Selanjutnya, pilih platform yang sesuai. Kalau udah kenal siapa target audiens yang mau kamu tuju, sekarang tentukan platform apa yang sering mereka gunakan. Kamu bisa membuat konten video yang fun dan relatable kalau target audiens kamu Gen Z yang familiar dengan konten video vertikal. Hai Sobat The Web, welcome back to our channel. Hari ini kita akan membahas mengenai social media marketing. Di pembahasan kali ini, aku akan mengulik apa itu social media marketing dan hal apa aja yang perlu kamu ketahui supaya kamu bisa membuat campaign social media marketing yang sukses. Mau tau apa aja? Stay tuned ya! Oh iya, aku juga mau ingetin, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi channel Youtube Dewa Web ya supaya kamu nggak ketinggalan video bermanfaat seperti ini setiap minggunya. Yuk kita masuk ke pembahasan utamanya. Social media marketing adalah teknik pemasaran yang dilakukan menggunakan media sosial. Beberapa jenis platform media sosial yang sering digunakan adalah Facebook, Instagram, TikTok, hingga LinkedIn. Pesatnya kenaikan penggunaan media sosial membantu teknik marketing ini untuk bisa semakin ampuh menjangkau target audiens yang lebih banyak dan spesifik dibanding channel marketing pada umumnya. Terus, apa aja sih keuntungan menggunakan social media marketing? Beberapa diantaranya adalah Meningkatkan brand awareness dan kredibilitas dari brand kamu Memungkinkan kamu untuk berinteraksi dengan audiens Kemudian untuk mempelajari kompetitor Menaikan peringkat website kamu di mesin pencari Lalu menambah traffic website Meningkatkan jumlah penjualan produk kamu Hingga stay up to date dengan trend yang lagi viral Setidaknya ada 4 hal yang wajib kamu perhatiin Saat mau memulai kegiatan pemasaran di media sosial Yang pertama adalah punya tujuan atau goals yang jelas Apa yang ingin kamu capai melalui social media marketing? Apakah untuk meningkatkan brand awareness? Meningkatkan penjualan? Atau meningkatkan traffic website kamu? Goals yang jelas akan mengarahkan kamu ke strategian tepat Saat hendak membuat konten untuk media sosial Alhasil, campaign yang kamu jalankan bisa lebih efektif dan tepat sasaran Kedua, kenali target audiens kamu Mengenal dan mengetahui perilaku dan ketertarikan target audiens kamu itu penting Cari tahu siapa mereka Bagaimana perilaku mereka di internet Apa yang mereka suka dan tidak suka Hingga pain points apa yang mereka miliki Buatlah persona target audiens yang ingin kamu tuju Kemudian, buatlah konten relevan yang sesuai dengan persona target audiens kamu Lalu, tunjukkan bahwa produk kamu bisa menjadi solusi terbaik Bagi pain points yang selama ini mereka alami Selanjutnya, pilih platform yang sesuai Kalau udah kenal siapa target audiens yang mau kamu tuju Sekarang tentukan platform apa yang sering mereka gunakan Kamu bisa membuat konten video yang fun dan relatable Kalau target audiens kamu gen Z yang familiar dengan konten video vertikal Tapi, kalau target audiens kamu adalah pemilik bisnis atau profesional Coba gunakan LinkedIn untuk membagi konten informatif mengenai produk kamu Intinya, sesuaikan platform media sosial dengan target audiens yang kamu tuju Serta, pastikan juga untuk menggunakan gaya bahasa dan cara penyampaian yang sesuai dengan target audiens kamu ya Terakhir, selalu evaluasi hasil strategi social media marketing kamu Lakukan evaluasi berdasarkan data analitik dari setiap platform media sosial yang kamu gunakan Perhatikan apakah goals atau tujuan yang sudah kamu tetapkan di awal tercapai atau tidak Cek kembali strategi apa yang bisa kamu kembangkan Serta, pilih tipe konten mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan goals kamu Dari evaluasi tersebut, kamu bisa mempelajari pola audiens kamu dan membuat strategi yang paling efektif Oke, that's it for today's video Semoga video ini membantu kamu dalam membuat social media marketing kamu ya Jangan lupa buat subscribe, like, dan nyalakan notifikasi dari channel Youtube DewaWeb Karena kita akan share video bermanfaat seperti ini setiap minggunya See you in the next video ya Bye